Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ulang hadis yang ke 106 ya Tadi kayaknya belum tuntas 106 itu tentang bagaimana kiyat menjadi teman Rasulullah yaitu Dengan memperbanyak sujud ya Sholatnya itu dikencengin apa sholatnya itu didawamkan ya Jadi ini ada namanya dari Abu Firaz Robi'ah bin Ka'ab Al-Aslami Dia adalah pelayan Rasulullah s.a.w. Dan termasuk Ahlusufah Orang miskin dia berkata Kuntu abitu ma'a Rasulullah s.a.w. Al-Aslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuntu abitu ma'a Rasulullah s.a.w. Aku bermalam bersama Rasulullah s.a.w. Al-Aslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat kebutuhannya Kata Abu Firaz Aku menyediakan untuk Rasulullah air wudhu dan kebutuhannya Kemudian beliau berkata Kata Rasulullah s.a.w. Kamu minta apa saja kepada aku Terus aku berkata Kultu As'aluka murofakotaka Aku minta kepada kau ya Rasulullah Supaya aku bisa menjadi kawanmu di dalam surga Terus Rasulullah bertanya lagi Ada lagi enggak selain itu Ya Abu Firaz Kata Abu Firaz Udah itu saja Saya enggak minta apa-apa lagi Kecuali saya ingin jadi teman engkau ya Rasulullah di surga Itu permintaan yang sangat tinggi Kata Rasulullah Kalau memang permintaanmu itu Udah enggak minta apa-apa lagi Maka Fa'a'ini Tolonglah aku Ya Abu Firaz Supaya aku bisa memenuhi keinginanmu menjadi temanku di surga Fa'a'ini Tolonglah aku Apa? Ala nafsika bikas roti sujud Supaya kamu memperbanyak sujud Jadi tolonglah aku Supaya kamu bisa jadi temanku di surga Dengan cara kamu memperbanyak sujud Ya Abu Firaz Itu kata Rasulullah Hadis riwayat muslim Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Dalam kitab sholat Kitab sholat Bab keutamaan sujud dan anjurannya Penjelasan kata As-sufatu As-sufatu atau as-sufah Tempat yang dipasangi Di belakang masjid Rasulullah S.A.W. dan biasa ditempati oleh orang-orang fakir Murofako Murofakotaka Menemani mu Menemani Murofakotaka Menemani engkau ya Rasul Maksudnya Dekat denganmu sehingga Daud melihatmu Dekat denganmu sehingga dapat Merasa nikmat Dengan Menikmati senyum Di wajahmu Bika serati sujud Dengan banyak bersujud Maksudnya sholat Sujud disebut secara khusus Di sini karena kondisi yang Paling dekat Seorang hamba dengan ropnya itu Adalah ketika ia sedang Mencercahkan Ininya Keningnya Nempel pada Bumi Itulah Satu keadaan yang sangat Dekat Menurut Rasulullah Dekat dengan Dengan Allah Ketika kita Sujud Mutiara Hadis Hadis ini mengandung Petunjuk bahwa surga Diperoleh dengan Usaha yang sungguh-sungguh Dalam Melaksanakan Ketaatan Dan dalam melawan Hal-hal Sedangkan orang-orang Yang berjuang Dengan sungguh-sungguh Akan memperoleh Kedudukan dekat Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dua Para sahabat memiliki Keinginan yang kuat Untuk bisa menemani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di akhir Nanti Di akhirat nanti Tiga Boleh meminta Pertolongan dalam Menyediakan Air rudu Empat Kedekatan yang hakiki Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bukanlah dekat Fisik Sembari Menyebut tunjuk Dan sunah-sunahnya Melainkan dengan Mengikuti sunahnya Dan Meneladaninya Ketika seorang muslim Mengikuti petunjuk Nabinya Dan Meneladaninya Maka ia telah Menjadi teman Dekatnya nanti Di surga Insyaallah Jadi cara Jadi cara Supaya kita Menjadi Orang yang Menemani Rasulullah Di surga Dekat dengan Rasulullah Bisa bicara langsung Dengan Rasulullah Dan kemudian bisa Menikmati Wajah Rasulullah Adalah dengan Cara Mengikuti Sunah-sunahnya Meneladani Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Salah satunya adalah Dengan memperbanyak Solat Wajah yang sering Solat itu Wajah yang sering Sujud itu Haram Dissentuh oleh Api neraka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh